Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman para pejuang CPNS? Pada video kali ini saya akan berbagi informasi terbaru tentang jadwal SKB CPNS formasi tahun 2019 yang sempat tertunda karena adanya pandemi COVID Informasi ini saya ambil dari siaran PES BKN nomor 035 garis miring Rilis, garis miring BKN garis miring Romawi 7, garis miring 2020 di mana isinya adalah sebagai berikut SKB CPNS formasi tahun 2019 akan digelar 1 September sampai 12 Oktober 2020 Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS formasi tahun 2019 akan digelar pada 1 September sampai dengan 12 Oktober 2020 dengan protokol kesehatan penjagaan COVID-19 yang ketat Jadwal pelaksanaan SKB CPNS formasi tahun 2019 ini disampaikan dalam surat Kepala PKN nomor K26-30 garis miring Romawi 5, 116-4 garis miring 99 dan perihal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019 Jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019 meliputi verifikasi data hasil seleksi kompetensi dasar yang dijadwalkan pada 27-30 Juli 2020 Kemudian pengumuman dan pendaftaran ulang SKB akan dijadwalkan pada 1-7 Agustus Untuk pencetakan kartu ujian SKB akan dijadwalkan 1 hari setelahnya yaitu 8 Agustus 2020 Penjadwalan SKB akan dilakukan pada 10-14 Agustus Selanjutnya jadwal pelaksanaan SKB untuk setiap intansi akan diumumkan pada 18 Agustus 2020 Penyelenggaraan SKB pada 1 September sampai dengan 12 Oktober 2020 nanti akan digelar dengan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID sesuai dengan Surat Edaran Kepala PKN nomor 17 SE-7-2020 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 Untuk tahapan selanjutnya pengolahan hasil SKD dan SKB selanjutnya akan dilakukan pada 8-18 Oktober 2020 Selanjutnya pada 19 sampai dengan 23 Oktober 2020 akan dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan hasil integrasi SKD dan SKB Final hasil seleksi yang telah melalui tahap rekonsiliasi akan disampaikan kepada instansi penyelenggaraan rekrutmen CPNS Formasi tahun 2019 pada 26 sampai dengan 28 Oktober 2020 untuk kemudian diumumkan kepada publik pada 30 Oktober 2020 Nama-nama hasil seleksi final tersebut selanjutnya akan diajukan dalam usulan penatapan NIP yang prosesnya dijadwalkan akan berlangsung pada 1 sampai dengan 30 November Informasi ini ditandatangani keluar di Jakarta 28 Juli 2020 dari BKN Berikut ini adalah jadwal dari kegiatan-kegiatan yang telah dirilis oleh BKN melalui surat edaranya Silahkan teman-teman perhatikan, teman-teman ikuti, teman-teman monitor terus Terus pantau informasi dari BKN dan juga informasi dari instansi yang teman-teman lamar Semoga tahun ini lolos CPNS Semoga ujiannya lancar, semoga kita selalu diberikan kesehatan Jangan lupa terus belajar, selalu jaga kesehatan dengan protokol COVID Karena saat ujian nanti protokol COVID dalam pelaksanaan SKB sangat ketat Jadi kita harus mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan visi kita agar selalu sehat Terus belajar, jaga kesehatan, semoga lolos di CPNS tahun ini Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng pemberitahuan Agar tidak ketinggalan informasi dari saya selanjutnya Sampai ketemu, sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh